Selamat malam saya Bribka Netara, hari ini hari Rabu tanggal 12 Mei tahun 2021 kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini dari Madiun Komen Center di Pores Madiun. Hasil dari pantauan kami, situasi di wilayah hukum Pores Madiun terpantau aman lancar dan arus lalu lintas terkendali tidak ada penumpukan atau penambahan volume kendaraan. Seperti yang kita lihat di layar monitor yaitu di wilayah Giteon Dumpel atau Exit Dumpel terlihat lengang kendaraan tidak ada penumpukan dan di sana sudah ada petugas. Petugas yang sedang akan memeriksa untuk pemudik yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Madiun. Begitu sebaliknya di arah Caruban tidak ada penumpukan juga, di sana terlihat petugas tetap melaksanakan pemeriksaan terhadap pengemudi yang akan masuk ke wilayah Caruban. Dan ini di Nampu ada dua monitor, dua CCTV ya di sini terlihat lengang kendaraan yang dari arah Surabaya ke Madiun terpantau lancar tidak ada penumpukan, arus lalu lintas terkendali. Kami akan terus pantau perkembangan terkini dari Madiun Komen Center di wilayah hukum Polres Madiun. Selain itu kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mematuhi protokol kesehatan. Dan kami akan terus menghimbau untuk masyarakat Kabupaten Madiun. Demikian yang kami dapat laporkan dari Madiun Komen Center Polres Madiun. Terima kasih dan selamat beraktifitas kembali. Terima kasih.